Intro Oke teman-teman, kembali lagi bareng Tiang Culin lalu Sekarang Tiang berada di Taman Nasional Gunung Dunjani Ya pagi ini Tiang akan mengajak teman-teman untuk mengikuti Tiang ke air terjun jeruk manis Oke, ikuti Tiang terus nge, jangan lupa lupa subscribe Oke teman-teman, setelah kalian sampai disini, kalian harus mengisi nama dan alamat kalian Dan jangan lupa bayar satu orang itu Rp. 5.000 Berarti kalau kalian sama pacar kalian, kalian harus mengeluarkan uang Rp. 10.000 Di depan sini adalah tempat parkir Lumayan luas sih Tapi di setiap kendaraan Sepeda motor itu bayarnya Rp. 5.000 Bermakna kalian harus menyiapkan Uang Rp. 15.000 Untuk mencapai air terjun jeruk manis Dan ini adalah gambaran air terjun jeruk manis yang kita akan kunjungi Cantik banget kan teman-teman Dari tempat ini ke air terjun Dan kita akan menemukan 3 pondok atau 3 pos untuk kita istirahat Sebelum sampai disana Jadi teman-teman harus siapkan fisik teman-teman semua Biar Enggak setengah jalan nanti mau pulang Dan di sepanjang jalan ini kalian bisa lihat perpohonan yang indah Dan di setiap pohon ada namanya Kalian tinggal baca saja dan menikmati alam yang sangat indah Oke ikutin yang terus deh Masih di perjalanan menuju air terjun jeruk manis Jeruk manis Dari tempat beli tiket tadi sampai air terjunnya Kalau enggak salah Kita harus jalan kaki Satu setengah kilo Oke Itu yang di belakang pun ada Lagi sama pacarnya mungkin yang di belakang So Buat teman-teman Yang mau kesini Tempat ini berada di desa kembang kuning Camatan Sikur Camatan Sikur Itu di belakang udah rame Mungkin ini liburan terakhir Karena besok pagi Umat Islam akan Menjalankan ibadah puasa So ini liburan terakhir Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Biar kalian tahu tempat wisata menarik di Pulau Lombok ini Oke teman-teman Setelah perjalanan yang sangat melelahkan Yang sampai juga di air terjun jeruk manis Dan perjalanan yang melelahkan tadi itu Dibayar dengan keindahan air terjun jeruk manis Disini juga tiang nemuin banyak teman-teman dari berbagai wilayah di Lombok Terutamanya wisatawan lokal yang ingin mandi Dan yang kecil ini anak tiang teman-teman Air terjunnya tinggi banget Tapi sayangnya karena sekarang musim hujan Air terjunnya agak gerung Agak jernih gitu Bagi teman-teman yang mau berkunjung kesini Yang saranin Yang saranin sekali lagi Biar berkunjungnya Di musim kemarau Biar air terjunnya jernih Gak kayak gini kan Kalau kayak sekarang nih Airnya agak keruh So teman-teman selamat menikmati air terjun jeruk manis Oke air terjunnya di belakang Dan lagi selfie-selfie Terima kasih telah menonton